Intro Pemirsa, apakah Anda penyuka sate babi dengan adonan tipat? Nah, salah satu lokasi warung sate tipat model lesehan atau duduk di Emperan adalah warung Bunyaman di Jalan Raya Batu Bulan, tepatnya Banjar dan Jalan Batu Bulan Gianyar. Jika Anda melintas di jalur ini mulai pukul 9 pagi, akan bisa menemukan sejumlah orang pinggir jalan duduk sembari menikmati satu tipat dan ada juga sate dengan nasi selenya. Om, swastiastu. Pemirsa, saya sekarang ada di Jalan Raya Batu Bulan di Gianyar, Bali. Di sini ada salah satu warung lesehan yang sangat rame setiap hari, yang hampir banyak sekali pengunjung dengan makanan khas sate babi dan nasi selenya. Kita ingin lihat seperti apa jenis makanan itu, kemudian enaknya seperti apa. Kita coba lihat dan kita coba yuk menunya. Keberadaan warung Emperan Bunyaman ini ternyata sudah ada sejak 4 tahun lalu. Awalnya, sang pedagang bersama suaminya berjualan sate daging babi keliling tiap ada acara keagamaan. Namun, sejak 4 tahun lalu, mereka menyewa Emperan Toko. Rupanya, jumlah pengunjung terus bertambah. Jika sebelum pandemi COVID, rata-rata bisa menghabiskan daging 40 kg sehari. Saat ini, mampu menghabiskan daging 30 kg. Yang ciri khas dari sate babi Bunyaman ini adalah bumbu satenya yang khas bumbu Bali. Selain satenya yang dibumbu, pengunjung juga dimanjakan dengan 3 jenis sambal, yakni sambal cabai garam, cabai ulek, dan sambal matah. Nah, pemirsa, tadi saya sudah mesen menunya, sate nabi dan nasi sile dan juga isi tipan. Ini ada bampaknya, sekarang juga hampir setiap saat tetanya mampir di sini. Ampurnya, Pak, dengar di sini, Pak. Gede Mudita dari? Pak Gede Mudita dari? Mengui. Dari Mengui. Pak, memang lewat di sini atau ada kerja di sini? Tadi mengurus wisuda di Dujendro di Bandang, sekarang mau ke Moya, Pak. Oh, di Lortuto Bupod, ya? Iya. Bapak, kalau ke sini memang rutin makan di sini? Pasti ke sini, Pak. Oh, iya. Apa sebabnya, Pak? Lalah manis, enak, Pak. Jadi, Bapak suka makanan ini? Suka. Apa yang khas paling suka, Pak? Tadi, tom babinya, Pak, sama sate-nya, Pak. Sate ya? Sama isi tipan? Iya. Biasanya, kalau sekali makan, berapa kursi, Pak? Ini dobal. Ini dobal dua kali, ya? Enggak, langsung kursi dobal. Langsung kursi dobal. Makan kalau perlu, Pak, bungkus bawah rumahnya. Baik, selamat menikmati, Pak, ya? Iya. Bisa, saya? Iya. Jadi, Bapak, bisa ternyata banyak yang memang suka mampir di sini, karena memang ada rasa enaknya, katanya, juga sambalnya dan juga mungkin, apa namanya, sate-nya. Kita ingin tahu sebetar, dan kita ingin tersakat menjadi, ya? Sambil menunggu. Nah, pengirsa, ini saya ada dua porsi. Jadi, yang satu adalah nasi sile. Yang satu ini adalah tipan. Ciri khasnya mungkin ini. Ini ada sambalnya. Jadi, ada dua sambal. Sambal ulek. Kemudian ini sambal cabai dengan garam. Ya. Saya akan coba dulu, ya. Jadi, dagingnya ini kenyal sekali. Ada bumbu-bumbunya. Ini daya tariknya, ya? Luar biasa. Kemudian, saya coba nasi sile. Nasi sile-nya ini ada. Kelihatan, ya? Sangat terasa. Jadi, sangat terasa bumbu balinya, tes-nya. Baik dengan nasi sile, maupun dengan tipan. Jadi, kalau Anda lewat di sekitar Jalan Raya Batu Bulan, coba mampir di warung Bu Nyoman ini. Saya jamin Anda akan ketagihan dan tertarik. Karena memang tes-nya sangat pas untuk menjahkan barang Bali. Jalan Raya Batu Bulan, yang senangnya nasi selo sama tipan. Ini sambalnya, sambal mata, sambal merah, sama buah papil. Ya, agak menurun lah, deh. Dulu, sampelah jualannya agak malam. Sekarang kan jam 9 sudah sudah. Ya, habislah sampai 30. Penirsa, pengunjung yang pernah menikmati sate babi Bu Nyoman ini, umumnya telah berulang kali datang. Selain rasanya memang sedap dan pas di lidah, khususnya penyuka bumbu Bali, harga yang ditawarkan juga terjangkau. Yakni 15 ribu rupiah per porsi, lengkap dengan tipat atau nasi selo. Kalau makanan di sini, sate-nya itu rasanya spesial. Yaitu lebih enak daripada sate-sate lainnya. Rasanya ada pedasnya, kemudian ada juga manisnya. Sehingga cocok dengan lidah kita orang-orang Bali di sini. Kita sering lewat di sini, setiap lewat di sini pasti mampir makan di sini. Ciri khas di sini, sate-nya, ada pedas manisnya, kemudian ada kuahnya juga, ada tumnya, jadi lengkap di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sambalnya ada dua jenis, bahkan ada tiga sebenarnya, sambal mata, sambal nabi, sambal garam. Jadi coba, ya? Cek, ya? Pemirsa, bila Anda sedang lewat menuju jalur timur, memang tidak ada salahnya mencoba sate babi bunyaman ini. Tempatnya sederhana di emper toko dan strategis karena di pinggir jalan. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!